Halo teman-teman Reef fans, kembali lagi bersama saya Agung Lintang Wicaksono di channel Agung Wicaksono Official Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai pada judul video, saya akan mereview sebuah miniatur Lokomotiv Sesi 201 Buatan siapa? Tentunya, buatan saya sendiri dong teman-teman Saya nggak pernah ya beli miniatur, saya selalu bikin sendiri handmade Jadi miniatur ini 100% handmade, buatan saya sendiri tentunya ya teman-teman Oke, langsung saja kita review miniaturnya Yang pertama, kita akan bahas bahannya terlebih dahulu Miniatur ini, bahannya dari PVC foamboard, ukuran 2mm Jadi apa itu PVC foamboard? Ya, itu adalah suatu barang yang didesain untuk dibuat sesuatu ya teman-teman Seperti contohnya miniatur, atau selain miniatur juga bisa dibuat untuk aksesoris, atau dekorasi rumah, dan sebagainya ya teman-teman Bedanya PVC foamboard dengan PVC pipa, pipa paralon, ya itu sangat jelas berbeda dari teksturnya teman-teman Buat teman-teman yang masih bingung atau bimbang apa itu PVC foamboard, saya jelasin disini ya Selain review miniaturnya, saya review detail bahan-bahannya juga PVC foamboard itu, kalau teman-teman beli di online shop, atau di toko-toko, itu teman-teman bisa dapat dengan bentuk lembaran ya Kayak selembar itu kurang lebih semeter, atau kurang lebih itu lah, tergantung ketersediaan di toko-toko ya Nah, bedanya dengan pipa paralon ya, pipa PVC itu ya emang bentuknya pipa paralon, yaudah fungsinya sebagai pipa aja, bukan buat dibikin apa gitu Itu bedanya, dan juga dari tekstur PVC foamboard ini sangat jauh berbeda dengan pipa PVC ya Karena pipa itu kan gak bisa dibentuk ya, ya bisa sih, cuman kan harus dilurusin dulu dengan cara dipanasin, kalau ini gak usah teman-teman, ini udah bentuknya lembaran ya Itu teman-teman udah bisa bikin-bikin apa gitu, berkreasi sekreatif mungkin dari PVC foamboard ini Itu soal bahan utama, selain PVC, bahan juga ada dari kawat, nah kawat ini buat apa? Kawat saya buat untuk handrail, ini teman-teman, nah ini terbuat dari kawat ya Kenapa saya buat dari kawat, gak dari PVC juga, karena pertama kawat kan besi, lebih kuat Juga kan ini handrail itu bagian paling rawan di miniatur ya handrail, teman-teman, jadi saya pilih kawat Oke, selain kawat, PVC, ada juga karton, buat apa sih karton? Buat bikin ini nih, corong 935 atau suling ya, suling lokomotif, ini dibuat dari karton Dan selain itu, ada juga ini nih, di bagian, apa, tabung rem di bogie ya Ini bikinnya dari paralon, eh di paralon kan, bikin dari karton juga ya teman-teman Saya buat bulat di lem dan dicat, kuat kok, tuh teman-teman bisa denger kan Nah, kalau udah di lem itu jadi keras ya Oke, selanjutnya dari bahan ada mica Mica saya buat untuk jendela ya, buat kaca di jendela ini saya buat dari mica Oke, selanjutnya dari cat Nah, saya menggunakan dua jenis cat Yang pertama adalah cat semprot merk VLOX Dan selanjutnya adalah cat kayu merk Avian Saya bukan endorse ya teman-teman, tapi cuma mereview aja sesuai aslinya Ya memang seperti itu keadaannya Cat VLOX saya gunakan untuk bagian yang besar Seperti kabit masinis, underframe, ataupun cover mesin ini ya Saya gunakan VLOX Kenapa? Biar pengecatannya lebih mudah, lebih praktis, dan lebih rapi Sementara cat kayu saya gunakan untuk membuat logo VLOX LEM dan apalagi ya ini nih, apa? Co-cutter ya, bumper ya Copler, selang, rantai, dan lain sebagainya Saya buat pakai, saya cat pakai cat kayu Karena ini kan komponen-komponen kecil, kalau misalkan saya harus VLOX itu selain boros juga Gak efisien, ya susah ya teman-teman Jadi saya perlu juga set kayu Selanjutnya dari LEM Nah, dari LEM, saya gunakan LEM-G Atau teman-teman bisa sebut juga LEM-KOREA Tapi saya lebih sering menyebutnya LEM-G Oke, itu dari bahan ya Mari kita lanjut review miniaturnya Ini adalah tampak depan Oke, seperti ini ya, sesuai aslinya lah Bagus lah ini mas Nah, kita pindah ke tampak kiri Samping kiri, ini seperti ini Oke, lumayan real segini mas teman-teman Dan kita pindah ke tampak belakang Seperti ini ya Ini teman-teman bisa lihat lah Dan ini adalah tampak Aduh, aduh, aduh Minta maaf teman-teman Nah, teman-teman Nah, ini tampak samping sebelah kanan Sebelah aslinya ya teman-teman Nah, teman-teman pasti heran kan Kenapa miniatur saya Liverinya KI Tapi underframe-nya Underframe bobi dan tak HSD-nya warna hitam Dan juga ini nih Nomor serinya CC6400 Oke, teman-teman Kita bahas Jadi, saya membuat miniatur ini Sesuai request dari pelanggan Jadi, miniatur ini memang Pesanan memang pesannya dengan keadaan seperti ini Liveri KI Underframe bobi dan tak HSD-nya warna hitam Dan dia pesan nomor seri CC6400 ya Memang agak fiksi Tapi ya, gak apa-apa teman-teman Yang penting mah Konsumen puas Kayak gitu ya teman-teman Ya, kurang lebih seperti itulah Ini reviewnya Jadi, teman-teman Ya, bagi yang mau Pesan juga bisa kontak di Instagram, Facebook Atau nomor WA saya Yang ada di deskripsi ya teman-teman Teman-teman bisa pesan Mau dibikinin miniatur apa Bikin lokomotif, rangkaian, atau objek Saya bisa nanti buatin Dan juga selain itu Teman-teman bisa request Mau bikin livery apa Atau detail-detail siapa yang gimana Itu tinggal kontak aja Di sosmed saya ya Bisa ya teman-teman Jadi, lokasi saya ada di Banjar Patroman Daugdua, Bandung ya teman-teman Teman-teman Ini stasiun paling timur Di Daugdua, Bandung Nah, itulah lokasi saya Jadi, teman-teman Bagi yang minat Dibuatin miniatur seperti ini Silahkan kontak saya Di sosmed yang sudah saya Lampirkan di deskripsi ya teman-teman Untuk harganya jelas Jauh dong teman-teman Jauh lebih murah dan terjangkau Teman-teman bisa dapetin Harga murah Di bawah 300 ribu Ya teman-teman Kebetulan miniatur ini Saya jual dengan harga 200 ribu rupiah Dengan harga segitu Teman-teman enggak bisa nemu Miniatur harga semurah ini Di tempat lain ya teman-teman Nah, dengan harga semurah itu Teman-teman bisa request sesukanya Bikin miniatur apa Dikuri apa Dan detailnya seperti apa Itu teman-teman Udah bisa dapet gitu ya Teman-teman harga 200 ribu Silahkan teman-teman bisa Apa? Cari gitu ya Harga pasaran miniatur berapa itu Bisa sampai 500 Bahkan 1 juta pun ada teman-teman Di sini cuma 200 ribu Teman-teman sudah bisa dapet Miniatur dengan kualitas high detail Seperti ini ya teman-teman Oke Nah Cakep kan teman-teman Oke Oke teman-teman Itulah review singkat Dari miniatur Lokomotif CC201 Generasi 1 Buatan saya ini teman-teman Bagi teman-teman yang minat ya Silahkan langsung hubungi saya aja Tapi khusus miniatur ini Sudah dibeli ya teman-teman Kalau teman-teman mau request Tinggal kontak saya saja Nanti saya buatin dan saya kirim Oke terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai akhir Semoga video ini menghibur Dan bisa menginspirasi teman-teman juga Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Dan suka dengan miniatur Silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini Kepada teman-teman yang lain ya Biar teman-teman semua tahu Apa yang kalian tahu Terima kasih telah menonton!